Protes terhadap hasil musda Golkar disampaikan Wakil Ketua DPD Golkar Pacitan periode lama Muhsabtono Nugroho. Menurut Sabtono, penetapan Gagarin sebagai Ketua baru Golkar Pacitan syarat keganjilan. Di antaranya pelaksanaan musda bertentangan dengan Perintah Musyawarah Nasional tahun 2019 lalu. Hasil Munas menyebut musda harus terlaksana 6 bulan pasca Munas digelar. Sementara pelaksanaan musda kemarin bertentangan dengan itu. Proses plenum memilih Ketua baru dinilai tidak wajar karena dilakukan dalam waktu singkat. Imbasnya peserta lain tidak mendapat kesempatan untuk mendaftarkan diri. Untuk proses pemilihan itu pada paripurna keempat itu terjadi hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit. Sehingga ini adalah proses pemilihan pimpinan organisasi tercepat di dunia. Kenapa seperti itu? Bahwa dalam paripurna keempat itu ada sebuah proses yang harus dilakukan. Satu adalah proses pengumuman pembukaan pendaftaran calon DPD. Yang kedua adalah pendaftaran calon DPD. Yang ketiga verifikasi orang yang mendaftarkan. Yang keempat adalah penetapan. Pilihan dan penetapan. Jadi kelima penetapan itu terjadi dalam jangka waktu 5 menit. Masing-masing tahapan hanya 1 menit. Sehingga ketika saya dari belakang mau masuk ke ruang paripurna itu sudah dibuka. Dan saya terpaksa harus interupsi. Saya menyatakan bahwa saya akan mendaftarkan sebagai calon ketua DPD Kabupaten Pacitan pada perumendatang. Itu akhirnya ditolak. Musda ke-10 Partai Gulkar Pacitan memutuskan Gagarin secara aklamasi menjadi pengganti Ketua Lama FND Budi Wirawan. Sujaris Manto, CTV Pacitan.